DONGENG UNTUK ANAK INDONESIA Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Halo anak Indonesia, perkenalkan nama kakak Wenda dari rumah dongeng Sumba. Hari ini kakak akan membacakan sebuah buku, judulnya Ori Sipemberani. Ditulis oleh Irawati Subroto, ilustrator Gary Adams. Diterbitkan oleh Pelangi Mizan. Di sini ada anak orang hutan sedang berayu. Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita baca. Suatu pagi di penampungan orang hutan. Bangun Ori, bangun. Kita harus berlatih hari ini. Ori harus belajar memanjat dan berayu. Kalau sudah mahir, dia boleh bermain ke dalam hutan. Karena itu, Ori harus giat berlatih. Ori berlatih bersama Ito. Ito guru terbaik bagi Ori. Ito memanjat tinggi-tinggi. Ori memanjat seperti Ito. Ito berayun cepat-cepat. Ori berayun seperti Ito. Tahu-tahu, Ito berayun semakin cepat dan semakin jauh. Oh, Ito meninggalkan penampungan. Ori mencari Ito di dalam hutan. Ori ingin bersama Ito lagi. Ito pergi ke mana ya? Ori memanjat, 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 dan memanjat. Ia pun berayun, berayun, dan berayun. Gerakannya semakin cepat dan ninja. Ori semakin jauh dari penampungan. Ia belum juga bertemu Ito. Hei, aroma apa itu? Aduh, Ori merasa lapar. Keriuk! Ori mengikuti aroma itu. Ori pun makan durian. Ori ditemani orang hutan lainnya. Ito tidak ada di sana. Hari mulai gelap. Ori membuat sarangnya sama seperti orang-orang hutan lainnya. Malam ini, Ori tidur di sarang yang dibuatnya sendiri. Demikian cerita untuk anak Indonesia. Pendongeng Kak Wenda Rumah Dongeng Sumba Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba Nusa Tenggara Timur Buku Ori Si Pemberani Penulis Irawati Subroto Ilustrator Gary Adams Penerbit Pelangi Mizan Penulis IRA Jerman Yes IWJA Terima IWA damping IWJA 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 Terima kasih.